Itu kayak closing statement gitu, boleh tentang pendidikan, interreligious secara lebih spesifik atau mau secara umum juga, Monggo? Ya, closing statement saya, karena pendidikan itu tentang manusia ya, manusia Indonesia, kita harus sungguh-sungguh sekali dalam hal ini. Apa yang terjadi di ruang kelas itu bisa menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Dan salah satu pokok dari praktek pendidikan adalah bagaimana suatu proses membuat peserta didik itu bisa lebih mengenali dirinya, mengenali kekuatannya, mengenali kekurangannya, kecenderungan-kecenderungannya, dan mau menerima diri. Ini proses ini adalah proses yang mengantar seseorang itu bisa berbicara atau berperilaku berdasarkan nilai-nilai. Dan disitulah martabat kemanusiaan itu bisa menjadi terrealisasi ya, karena martabat manusia itu bisa dipahami dalam martabat orang lain. Tidak bisa dipahami hanya dalam satu martabat seseorang. Artinya suatu praktek pendidikan mestinya bisa mengembangkan kesadaran relasional dengan semua orang termasuk dengan semesta alam. Dan itu akan berpengaluh pada pilihan-pilihan tindakan. Saya kira itu ya, intinya yang dikembangkan di Papirus juga, juga saya kira dikembangkan oleh banyak teman-teman yang mencoba membuat model-model pendidikan alternatif. Saya kira itu. Demikian perbincangan kita yang hangat-hangat panas pada hari ini, karena membicarakan begitu banyak hal dari A sampai Z mengenai pendidikan di Indonesia. Dan semoga kita semua, baik yang mungkin ada di antara penonton yang seorang pengambil keputusan, atau mungkin bahkan yang bukan, seperti saya dan Mbak Listia dan teman-teman Gus Durian di sini, bisa ikut memberi sumbangsi pada pendidikan di Indonesia. Dan seperti tadi yang disampaikan Mbak Listia, caranya ternyata gampang. Hanya sekedar siap menjadi guru bagi semua orang yang mau belajar ya, bukan hanya anak-anak mungkin, karena pembelajaran itu kan berlangsung sepanjang hayat ya. Lifelong learning ya pokoknya intinya. Nah, demikian saja, walaupun tentunya semoga pembicaraan ini bisa memicu perbincangan-perbincangan lain, diskusi-diskusi lain, dan ide-ide lain untuk semakin memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian persembahan dari Gus Durian TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di jaringan ini. Insya Allah masih akan banyak sekali tema-tema dan hal-hal lain yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa pesannya tadi, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk mencari solusi jalan keluar menyelesaikan masalah COVID-19 ini, Corona. Dengan vaksin, itu wajib, boleh. Menurut agama marah, dianjurkan, diharuskan. Cari apa ubatnya. Cuma jangan lupa kepada pencipta ubat ini. Allah itu tidak pernah disebutkan sama sekali dalam urusan ini. Seakan-akan Allah itu tidak ada. Yang ada itu COVID, apa namanya, vaksin. Yang ada itu infus. Yang ada itu rumah sakit. Yang ada itu dokter. Itu betul. Itu salah satu ikhtiar yang Allah anjurkan untuk ikhtiar kita. Mestinya kan kita, oh, minta dulu sama Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i ihdi nasiratul musta'i. Jadi artinya, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Berilah pertolongan kami supaya kami bisa ibadah. Berilah pertolongan kami agar kami dapat hidayah. Nah itu, kami minta sama Allah pertolongan ya. Supaya dapat hidayah dan dapat jalan yang lurus. Tanpa ditolong Allah tidak mungkin dapat hidayah, tidak mungkin dapat jalan yang lurus. Tanpa ditolong Allah tidak mungkin kita bisa melakukan apapun. Jadi, pertolongan Allah ini penting. Kita minta sama Allah. Makanya saya himbo untuk seluruh masyarakat bangsa ini. Dari presiden sampai ke rakyat. Istighfar. Apapun agama mereka. Bagi Islam dengan cara istighfar. Bagi yang non-muslim dengan cara mereka. Silahkan. Bencana ini di Indonesia bertubi-tubi terus. Yang banjir, yang gempang bumi, yang masya Allah longsor. Ini sudah keadaan darurat. Makanya saya ingin menghindar kepada seluruh masyarakat dan bangsa ini. Ayo istighfar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kuruk itu maknanya suci, tiga kuruk itu tiga kali suci. Dan itu nanti bisa beda. Perempuan itu tidak boleh ditalak dalam keadaan khed. Kalau khed ditalak itu namanya talak bid'ah, talak bid'i. Nah, karena memulai iddah itu suci, tiga kuruk itu tiga kali suci, supaya perempuan itu tidak berlama-lama iddah, maka mencarikannya dalam keadaan suci keendang memulai iddah. Nah, misalnya saiki ditalak suci menekhet, itu berarti sudah satu kali suci. lalu khed tujuh hari. Oh khed malik. Ya, itu berarti berarti khed kedua. Dua puluh tiga hari. Satu hari tambah tujuh hari, delapan. Tambah dua puluh tiga, tiga puluh satu. Masuk khed lagi. Tujuh hari. Berarti tiga puluh delapan hari. Maru unu suci mana? Dua puluh tiga hari. Piro yu. Enam puluh satu. Ya. Sesu ikhet. Berarti sudah namanya tiga kali suci. Dan berarti idahnya habis. Kalau madhab Hanafi Hanbali, tiga kuruh itu tiga kali khed. Kalau dicerai dalam keadaan suci sebab mencerai khed itu enggak boleh. Maka memulai idahnya setelah khed. Taruhlah sekarang dicerai suci. Jarak dua hari, tiga hari khed. Barulah dihitung mulai idah. Tujuh hari dia khed. Maru unu suci mana? Dua puluh tiga hari. Khed mana? Berarti kuruk yang kedua. Dua puluh tiga hari suci malih. Terus ditambah suci dua puluh tiga hari. Tujuh hari kedua. Ditambah suci dua puluh tiga hari. Berarti enam puluh. Terus khed malih pertama. Khed malih. Sampai khed habis. Berarti enam puluh tujuh. Ditambah beberapa hari suci sebelum khed tadi. Karena enggak boleh menjatuhkan talak dalam keadaan khed. Ya. Ya. Dan itu berarti. Kalau kita memahami perintai kanjeng Nabi. Maka seakan-akan Nabi itu memaknai tiga kuruk. Itu tiga kali suci. Jangan mencari kan wanita ketika khed. Jangan mencari kan wanita ketika khed. Khed boleh gak ndang-ndang ngadepi hidda. Dari situ menurut Nabi. Kuruk itu berarti suci. Bukan khed. Gitu lah. Paham? Cuma ya. Kitab ini madhabe macam-macam. Tidak semuanya madhabe syafi'i. Jadi jamaah. Ojo kagetnya. Barangkali apa yang menjadi pendapat golongan kedua. Yakni golongan Hanafi dan Hanbali. Golongan Hanafi dan Hanbali. Kuru itu had. Barangkali yakunu arjah. Barangkali pendapat kedua itu yang lebih kuat. Ini menurut ini ya. Fa'innal ahadis as-sahihah tu'ayyiduhu. Karena hadis-hadis sahih menguatkannya. Menguatkan pendapat itu. Wal-gharadu minal iddah. Iddah itu untuk mengetahui rahim perempuan itu ada isinya apa enggak. Makanya perlu iddah. Dan kemarin sudah kami sampaikan. Iddah itu enggak semata-mata untuk mengetahui ono isinya apa enggak. Tapi memang itu ta'abudi. Kenapa iddah? Ya diperintah. Sebab wanita yang sudah tua, misalnya umur bitung puluh, wiskah haid. Kok cerai? Itu tetap iddah, mas. Meskipun pasti gaunu isinya. Istri yang seik teka sama nabiarek teka. Durung ket belas. Marungun umok cerai. Itu yang tetap ada. Iddah. Ya. Tetap ada. Iddah. Untuk semua langkah yang sempat terhenti. Untuk semua langkah yang sempat terlewati. Kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Melangkah mudah. Melangkah yang ringan. Dan melangkah lebih berkah. Untuk kalian semua yang berani. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke dana syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ya Allah, telah tiba lagi hari Jumatmu. Di tengah kesibukanku, selalu ingatkanlah aku untuk senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat. Persatukan kami dalam persaudaraan untuk dapat berjamaah di hari Jumat yang penuh berkah. Persumbahan dari BHS by BHS Teks Sababan Najati Minal Hawli Yaumal Kiamat Bahwa amal soleh itu memberikan manfaat dan menjadi sebabnya selamat dari keributan di hari Kiamat. Saat kita hanya memikirkan kerja, ingatlah ada orang-orang yang hanya memikirkan kita. Mari kita memberikan kejutan terbaik. Kepada orang yang kita cintai di momen yang spesial ini. Persumbahan dari BHS by BHS Teks Karena Tuhan dalam pandangan kitab suci, pandangan Al-Qur'an, pandangan para nabi-nabi itu Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Latak huduhu sinatun itu dalam ayat kursi. Tuhan yang tidak mungkin ngantuk. Tentukan Tuhan yang ongkang-ongkang di langit seperti bos besar duduk di singgah sana. Itu Tuhan para kaum naturalis atau deis abad 18 di Eropa seperti itu. Berani Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berubah juga butuh keberanian. Berani jadi beda. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani eksplor hal baru Berani berpindah ke rumah impian Berani hijrah secara finansial Berani hijrah secara syariah Saat yang beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik Dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah Untuk bantu kamu, berai banyak impian Berani hijrah, temukan jalan Ayo hijrah finansial Padahal jelas Kalau di sini Saya ngerik Turungi soha Hamil Jadi sekali lagi Menurut kita Matab Syafi'i Selamat menikmati